Apamanya yang akan melakukan pemiksaan? Apakah nanti selain dari apotekar juga akan ada sidak ke kedai-kedai yang jual obat? Seperti Kelontongan mereka juga ada yang jual obat. Maksudnya di tempat yang paling kecil di daerah-daerah. Artinya terhadap seluruh usaha yang menjual sirup, terdekat menjual sirup, semuanya juga dalam pantauan kita. Berarti terus melakukan pengawasan? Terus, terus melakukan pengawasan seperti disampaikan oleh hadis kes tadi bersama Pak Kasakas Jumatulitani Kores. Dalam hal ini, terhadap kepastian, ini kan baru kemarin itu isu ya. Isu yang diduga. Jadi ada lima jenis obat dan obat-obat turunan lainnya yang berbentuk sirup ini. Ini kewaspadaan dinilah. Jangan sampai nanti ketika kita bumi, ternyata memang produk-produk tersebut memang tidak boleh, tidak layaknya dikonsumsi dan menjadi faktor pilihan utama di sini. Ini juga dalam kemampuan. Ini akhirnya kita di Kabupaten Aja Wara sudah menilai panggilan. Ada sanksi tegas enggak dan kemarin tambah? Apabila ada mekanisme tersendiri terhadap kesepakatan-kesepakatan perjanjian-perjanjian, apabila ada pelanggaran itu pasti ada sanksi. Tapi kalau hari ini kan masih dalam ases sementara-sementara jantinya. Kalau bahasa saya berdarangan ini berasal dari sumber.